Halo dengan-dengar si Kambal 2 TV Apa kabar semuanya? Sehat, 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 sehat ya Kalo gak sehat, misalnya Ragu-ragu apakah aku sehat apa tidak Jangan lupa pakai BPJS kesehatan Gak aja BPJS berobat ngeri mak Jadi kita harus membuat sebuah gerakan-gerakan Mari ke puskesmas Ya, tetap pakai BPJS Oke, tetap BPJS Nah, tadi pagi juga aku udah Mungkin di Youtube Si Kambal udah kalian tengok Spil-spil tentang PSMS Medan ya Ya, walaupun sampai saat ini Belum hadir pemain asing kita lihat Tapi mungkin nanti sore Kemungkinan apakah latihannya dimana Aku belum tahu apakah di pancing Ataukah di Pardede ya Tapi karena dua lapangan ini Kita akui kenapa juga PSMS sering Pindah ke Pardede Jujur aku bilang sebagai anak pancing ya Mungkin rumput lapangan di pancing tuh Agak apa boy? Agak, apa namanya? Agak keras memang Sebagai masyarakat pancing Kita harus ngakui Gak keras Tapi agak enak pada saat ini Pada saat apa namanya tuh? Pada saat hujan Apalagi Tambah lagi kan pembangunan juga Untuk perciapan pon kan Jadi mungkin Semen-semennya tercampur gitu ya Jadi agak keras gitu lapangannya Jadi makanya sering pindah ke Pardede Itu menurut aku Menurut aku sebagai Orang yang sering main di situ gitu Jadi gak keras memang lapangannya Jadi jangan sampai pemain cedera kan Kayak mungkin sering lompat-lompat juga kan Ke Pardede, ke pancing gitu Tapi kita belum tahu Apapun yang penting terbaik lah Untuk PSMS Medan Sekarang ini kita Gak bahas PSMS Medan dulu Kita bahas pesaingnya kita Yaitu ada Semen Padang Ini Semen Padang ini luar biasa Ya pelatihnya aja Pak Delphi Adri Kalau gak salah namanya Dibantu juga dengan Idolanya masyarakat Padang Atau Semen Padang ya Pemain nasional juga Itu si Henki Ardiles Ya Henki Ardiles Jadi beliau ini kebetulan Pemilik Sepatu Ardiles Sorry bang Jadi luar biasa Dan kerennya juga nih Semen Padang ini Udah ngontrak 25 pemain Kalau gak salah ya Semen Padang udah 25 pemain Ada 12 yang sudah dikontrak Pemain lama Dan ada tambahan 13 pemain Dimana 12 pemainnya itu Langsung aja itu ada Ahmad Iqbal Penjaga Gawang Jul Kivli Kosepa Wiganda Pradika Ini mantan pemain PSMS Minden juga kan Vino Andrianas M. Hanif Mahdi Andika Kuniawan Agus Nopawiantara Dwi Geno Nofriansah Firman Juliansah Genta Alperedo Rosat Setiawan Drey Buyung Panlal Pan Iyalai Maaf kalau salah Baru Ikram Al-Ghivari Itulah 12 pemain Semen Padang Sementara kalau yang rekuteran baru itu Ada Fakru Waji Muhti Al-Fak Penjaga Gawang Ya penjaga gawang udah 3 ya 2 penjaga gawang lama 1 penjaga gawang baru Kemudian Kaleb Sobor Egar Pangistu Saipur Ramadhan Wah ini mantan Il Kapitan Umum PSMS Medan Rendy Setiawan Rendy Setiawan Okfian Caniago Hadi Ardiansyah Vivi Asrijal Asriyat Yusgiantoro Ahmad Ikhwan Lalu Lugas Satria Nyaman ikhwan Staker PSMS kemarin ya Jadi artinya Inilah pemain-pemain Walaupun Kita belum lihat informasi Apakah ada Pemain asing Yang sudah Di Akan didatangi Atau send kontrak Tapi kalau ada artikel yang kubaca Juga ini dari info sumber Yang dikatakan Belum menentukan ya Rekrutan pemain asing Sama seperti PSMS Medan Karena baru juga kan Manager meeting Kalau gak salah Manager meeting atau apa sih Yang Akhirnya Ketok palu Ada pemain asing Satu Boleh pakai satu Asia Dan satu luar Aku lagi nangis Jadi artinya Tapi kalau dari jumlah Memang jumlah dari Pemain Dari Semen Padang ini Sudah Cukup rame ya Dan ada tiga Pemain Yang pernah menggunakan Jersi PSMS Medan Walaupun Satu Luar daripada Medan Dua lagi adalah Lokal Lokal Medan Yaitu Wiganda Dan juga Ilkapitano nya PSMS Medan Beberapa musim yang lalu Terus Sepurah Ramadan lah Kalian Kalian lupa Terus Kemudian juga Ini Pembinaan PPLP juga ada Nah kalau bicara Pemain-pemain muda Di Semen Padang PSMS juga punya Solat pemain muda Ada empat pemain muda Yang dari musim lalu Sudah berjiris PSMS Medan Di zamannya Aputu Sekarang di zaman Kota Cerituan Saragi Juga masih Masih sering latihan Masih bukan sering Tiap hari latihan Setiap hari latihan PSMS Lalu mereka ada Itu ada Iksan Iksan Can Ini mungkin Can ini Can Iago kah Atau ini Can Jeki Can Kemudian ada Reki Lalu ada Dua keeper Aditya dan Habi Jadi Dua keeper Walaupun dua keeper Ini Kita gak tau bagaimana Karena PSMS Medan Juga baru kedatangan Di seorang keeper Mantang keeper Persebaya Kalau gak salah Beliau ini pernah main Di Sulunetik juga Itu Dimas Galih Dimas Galih Pratama Kemudian ada Amar Voji Juga musim lalu Kalau gak salah Di Kalteng Dua musim yang lalu Kalau gak salah Kalau gak salah PSAD juga Kemudian ada Rohim Jadi ada dua PSAD Ya buat adik-adik awak Ya kan Aditya dan Habi Ya tetap semangat ya Walaupun Mungkin Bagaimana nanti Bagaimana biarlah Manajemen yang memberikan Kesempatan bermain Untuk Aditya dan Habi Kalau Aditya tinggi besar Habi juga Kalau gak salah Kukup Ex PPLP Medan Jadi ya Sumut Kenapa tidak Misalnya pemain muda ini Juga diberikan kesempatan Selain Reki yang Dan Kalau aku sih ya Jujur Reki yang menonjol Reki yang menonjol Berapa kali bisa ngolong-ngolongi Pemain segala macam Dilatihan juga tadi Tackling Ketika bermain Apa ya Bermain Tiga lawan tiga Dia juga berani Untuk fight Dengan Dengan Pemain-pemain senior Jadi itulah Jadi semen padang Aku pikir juga Harus kita waspadai Walaupun semen padang Informasinya belum Ada juga informasi Saya kontrak Dengan pemain asing Tapi Ya biarkanlah Masing-masing Karena betul juga sih Kata Pak Ari ya Kata Bang Ari Kalau misalnya dengan Menggunakan pemain asing ini Dengan Liga 2 ini juga Ya kita Masih bingung kan Sampai saat ini aja PSMS Medan belum Belum ada Memperlihatkan Mana yang Sebagai sponsor utama kan Masih sponsor jersey Baju aja kan Jadi kita belum tahu Bagaimana perkembangan Ya tapi ya benar Pemain jangan sampai ada Pemain asing yang Menimbulkan kecemburuan ya Jadi minta pulau apartemen Segala macam Ya sementara mungkin Kita harus akui juga Belum lagi kita belum tahu Nasib PSMS bagaimana Bermain di teladan kah Apakah renovasi Tak dilakukan Atau harus ke Pakam Atau mohon maaf Misalnya Pemerintah daerah Milih Stada Sumut Karena kan ada 3 tim Yang memakai Satu stadion Kalau teladan Direnopasi oleh Pemko Medan Tapi artinya itulah Pemain-pemain yang ada Di Semen Padang Walaupun jujur Harapan kita Biarlah Tim-tim luar Dari Sumatera Utara Yang takut Dengan 3 tim Yang ada di Sumatera Yaitu PSMS PSD Dan Sada Sumut Ya jadi harapan kita Ada salah satu tim Atau bahkan Tiga-tiganya Lolos Liga 1 Ada Sada Sumut Ada PSD Dan ada PSMS Medan Kemudian Walaupun kita harus Akui juga Saat ini Pelatih Pelatihnya udah asma nih kan Dan ternyata pelatih lokal Percaya gak? Kalian liat PSDS Coach Santo Itu pelatih lokal Kemudian Sada Sumut Ya kan Coach Warto Ade Pelatih lokal PSMS Ridwan Saragi Lokal Semen Padang Juga lokal Ada Coach Delvi Adri Walaupun Semen Padang Ini kita akui Padang ini Sumatera Barat Itu banyak menghasilkan Apa ya Walaupun mudah-mudahan Dikejar oleh Sumatera Utara ya Kayak misalnya Inves Afri Itu udah dua prestasi Untuk nasional Untuk negara Beliau berikan FF Usia 19 Bener ya FF Usia 19 Kemudian juga Terakhir Yang paling menter Yang itu si Gims Setelah kita menunggu lama Kemudian ada yang pernah Memimpin tim nasional Coach Ndelmaizar Kemudian ada juga Yang pernah di PSMS Medan Coach Javi Sastra Kemudian yang saat ini Semen Padang ada Coach Javi Adri Jadi artinya memang Terima kasih banyak Untuk Liga 2 Mungkin Nanti kita lihat juga Bagaimana Pelatih-pelatih Di Liga 2 Apakah menggunakan Putra lokal semua Karena Kalau Liga 1 kan Semua asing Mayoritas asing ya Jadi dari situ Terlihat bahwasannya Klub-klub aja Mungkin kurang Begitu yakin Dengan kualitas Kitanya Mungkin ya Tapi gak tau lah Terserah klub lah itu ya kan Kalau awal yang penting Tiga klub Sumatera Utara Menggunakan pelatih Lokal dan Anak-anak Sumatera Utara Itu mudah-mudahan Ya menjadi Lebih Keras Lebih Apa Gila seratakan Untuk PSDS Kemudian Ribak Sude PSMS Medan Dan Sada Sumut Rambas Kerina Itu aja Makasih banyak Hati-hati Buat tim Sumatera Utara Dengan Tim dari Sumatera Barat Semen Padang Tapi aku yakin Tim-tim dari luar Sumatera Utara Pasti takut melihat Tiga klub Yang ada di Sumatera Utara Make a wish lah Di B1 Setiisso Untuk Tiga klub Dari